Oke guys, welcome to the channel. My name is Goyoyo dan kembali lagi bersama saya di Devil My Cry 5 yang mana di episode sebelumnya kita berusaha untuk tahu tentang sejarah di Devil My Cry 5 dan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu dan aku juga sekarang masih agak sedikit bingung tentang Devil My Cry 5. Semoga disini kita bisa mendapat pencerahan mengenai cerita Devil My Cry seperti apa, kita akan mencoba bersama-sama Oke, I hope you enjoy the video and let's go Oke guys it grew boat and a night till it born on Apple Bride what is happening to this world what is that? apa itu? monster kah? atau sesuatu kah ya? ya gini nih kebiasaan manusia ya, kalau ada sesuatu yang segeranya membahayakan itu mah tidak dijauhi tetapi itu mah didekati ya mah di foto-foto malah nih, nanti kalau ada apa-apa baru lari oh, 16 Mei jam 8 lebih 6 malam maaf bro, kalau ada ngelek-ngelek lalu sampai lama yeah kok, gak ada sesuatu yang kebiasaan kok, gak ada sesuatu yang kebiasaan kok, gak tau nih hahaha lalu gak belajar kan, dante? itu bukan dari Fury Avenger kan ya, makanya dari Fury Avenger oh what is this oh devil look daddy devil hunter Dante and the young boy Nero don't waste my time here he's got this okay they're not our young boy after all it was he the mister is one fee gained a great deal of power from it I'm leaving what I suggest you do not fall behind I don't know why I don't know why I'm talking to him he's wearing a skateboard okay v you're an interesting guy but you're right okay I've got a score to settle with that son of a bitch OOS YET Oke guys, jadi tiba-tiba kita ada disini, enggak tahu kenapa, aku juga enggak tahu ya Belum ditaran kenapa dan ini tangannya si Nero buntung sayang Kita akan cari tahu bersama-sama Kalau aku sih lihat di Youtube, ya ada sepertinya sedikit Tapi aku masih belum terlalu tahu dan mudeng Kenapa, dan apa yang terjadi sepenyiapada Nero Kita akan bersama-sama caranya ke-dust gimana sih jump, space, near wall oke oke V aduh V-nya hilang gampret oh oh gak balik gue paling skil sama serangga coy alright kan wow we got the red R bro what upgrade skill ya kalau ini sih old game-nya juga ada sih wah ini naknya pake gamepad sih ini bisa pake stickpad sempat gak ya kalau bisa coba aja sih nanti next video ya kita coba pake stickpad sempat apa bisa enak sih ini i trust you oke cara lari larinya gimana coy buset tangannya untung coy ada apa dengan near wall watch hmm sepuk sari waduh dia bisa ah menghidupkan musuh-musuh yang mati ini harus mati dulu nih the green empuso nah ajar teman-teman demen disini teman-teman teman-teman maka ke teman-teman muka berdarah darah koh waduh koh koh waduh mampus loh great empuso ya pertama-tama masih cupu-cupu lah mukanya berdarah-darah semua kayak psikopat ya wah iya subtitlenya belum gue aktif ini jadi mungkin ya agak miss 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 dikit lah sumpah itu gila efeknya gila re engine oke guys subtitlenya udah gue aktifin ya semoga kita bisa tahu percakapannya maaf ya inggrisnya cukup sekali sekarang nge-dashnya gimana sih biasanya bisa nge-dash oh staring dmc crew oke kita harus kemana nih coy what is this oke kita disuruh kesana kelihatannya coy let's go lah let's go lah maaf kalo bajunya isu jadi agak transparan gimana gitu ya yang penting masih pake pakean aja hold on dante i'm coming dante dante hold on what is that watu watu what is going on here mook maksudnya abu bener pepanyakan segalanya oh my god kemakin banget coy hey jackass duk Apakah ibu kamu pernah mengajar kamu itu tidak bagus untuk memperoleh? Maaf, Dante. Aku kembali, kata-kata. Tidak! Anjir. Ini tidak bisa dibunuh ya? Wah, mati ini gue. Anjir, anjir, anjir. Tarahnya tidak bisa kelong, coy. Dante, maafkan saya. Wajahnya montret-montret semua, coy. Oh my God. Ini dia! Ini dia! Ini dia! Ini semua berakhir! Wah, terlalu kuat nih musuhnya ini. Jelak. Kenapa ini? Bancar! The legendary Dante. Round 2. Tidak! Keren banget, coy. Tidak! Tidak! Hey, pilih dia dari sini! Ini gerakan yang baik. Aku bisa melawan. Tidak. 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 Ayo! Tidak. Tidak! Tidak! Teman-teman panggil aku Deadweight! Ayo, datang ke sini! Berhenti menyerang diri sendiri, dan memikirkan cara untuk lebih kuat dan sebenarnya membantu. Jangan mengalahkan ini. Kau semua yang bisa mengalahkan Urazen. Ini apa yang kau panggilnya. Urazen, kerajaan demon. Kerajaan demon. Itu nama demon. Yang mengambil tanganmu. Yang mengambil tanganmu. Tidak belum mendekati, Tidak bakal. Mereka sangat kuat. Tidak lebih kuat. Tidak lebih kuat. Tidak lebih kuat dari Dante, tersebut. Apa yang terjadi dengan Dante? Di mana Dante? Dia berjalan-jalan, tapi... dia tidak kelihatan bagus. Kedua ini tidak terjadi. Dante hilang. Lepaskan. Tidak ada apa yang kita bisa lakukan. Sampai, Nero. Ini bukan waktu kamu. Banyak mati, kan? Saya berbicara, kalau ada sesuatu yang aneh dan berbahaya, jangan diteketin. Karena kalau ada apa-apa, pada mati semua, kan? Tasa manusia. Ya. Oh ya. Ini tutorial, coy. Ini tutorial. Oh, kita bisa nge-ret Aura. Oke deh, bro. Mantraat lo! Apa yang ada di mana? Oh, ada di mana yang ada di mana. Oke. Itu mantan banget, bro. Ini mantan banget. oh my god red arm so lucky gak bisa-bisih anjir mau mati kayaknya minta mati tuh orang tapi lawannya masih sejenis tentacle-tentacle jadi masih kurang menantang ya gak kayak rati tuh yang Orison itu dibunuh gak bisa setelah gampang di badan bakal kasih Orison kita kalah total oh i get it oh i get it who brought the marshmallows cause i'm bringing the fire oh i get it oh kita harus segera bunuh si comberan ini coy anjir kampret hampir aja kita kena coy wow 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 wah tangannya buntu gak ada devil trigger-nya hancur lah wuuh 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 Disini mengalami penyakit atau lakon yang jauh. Masih ada flashback, masu-masu flashback. Gimana kalian merasa kepemikiranmu? Jangan terlalu nampaknya. Nikko, aku menunjukkan dirinya penyakitian. Jadi kau masih membeli aku, ingat? Hei kamu juga. Dimanamu sudah siap. Di sana. Hei, dia tak gimana? Gimana ya? Aku akan menyukainya. Aku akan mencoba untuk mencabungmu. Belum. Anjir, jepang tuh buat fantasi tuh gila-gilaan, anjir, ceweknya tuh jadi montir, seksi-seksi banget Ya, pindah-pindah sih ya, dan namanya apa lu, pak? Apa? Apa? Sapa itu? Apa? Apa itu? Kau demon? Kau demon? Kediat, kembali ke dalam sekarang! Apa itu? Tidak! Anjir, tangannya dipotong! Anjir, tangannya dipotong! Tengah aja ternyata Yamato! Tengah aja ternyata Yamato! Tengah aja ternyata Yamato! Apa yang terjadi di sini? Hahaha! Gila, tangannya dipotong! Kalau perasaan aku sih itu Virgil ya? Entah kenapa kalau memang itu Virgil Kenapa kok dia Kayak kesakitan gitu ya? Anjir, gila deh, gila 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 coy! Oke saya, jadi Kita udah ngelewati intro Kita udah ngelewati Kenapa tangannya Maud Protol, tangannya si Nero Kemudian kita sudah mengelancarkan Mission 1 Di video kali ini cukup untuk ini saja ya Kita akan menjaga di video selanjutnya Oke? Dan aku masih penasaran siapa tuh Yang motong tangannya si Nero Keliatannya si Virgil mungkin ya Si Virgil kalau gak salah Karena yang bisa menggunain Yamato tuh Cuma si Virgil sih menurut aku Gak tau kalau ada yang lain Mungkin kalian bisa komen di bawah Kalau kalian tahu tentang Devil Minecraft Kalian bisa tulis di komen Dan memberi tau Supaya orang-orang yang lain juga bisa tau Oke? Oke guys, terima kasih sudah melihat video Markas Koyoyo kali ini Terima kasih untuk stay tune di Markas Koyoyo Jangan lupa untuk like Dan tentunya untuk subscribe Yang belum subscribe Dan selalu jaga kesehatan Salam Markas Koyoyo Dan sampai jumpa